Sedangkan kalau mengenai bahwa ma'alwi ini adalah keterunan nabi Itu termasuk ma'lay salatabihi ilmun Saya sebagai seorang nabiin dan seorang yang meneliti nasab ini Tidaklah merasa nyaman apabila orang tua saya kayak mitahul akhyar Sedangkan kalau mengenai bahwa ma'alwi ini adalah keterunan nabi Itu termasuk ma'lay salatabihi ilmun Sesuatu yang tidak ada ilmu di sana Karena dari abad keempat, kelima, enam, tujuh, delapan, sembilan Sama sekali tidak ada Ulama nasab yang menyatakan ubedini anaknya Ahmad bin Isa Ubedini turunan nabi itu tidak ada Yang ada itu adalah baru dari abad sembilan Ketika mereka mengaku sebuah turun nabi Kemudian ulama-ulama selanjutnya di abad sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas Sampai hari ini mencatat, mengutip dari pengakuan mereka itu saja dengan Hosnugan Oleh karena itu mari kita menjaga akhlak Saya sebagai seorang nabi'in dan seorang yang meneliti nasab ini tidaklah merasa nyaman apabila orang tua saya kayak niptaul akhyar Hanya karena beliau berbeda dengan saya Kemudian pendukung-pendukung daripada kajian saya itu sampai tidak berakhlak pada beliau Itu sangat saya sayangkan dan mari kita kedepankan akhlak dan bersabar Di dalam perjuangan ini, perjuangan ini tidaklah akan bisa untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat Rasulullah Muhammad SAW menyebarkan agama Islam di masa hidup beliau 23 tahun Kemudian setelah 1400 tahun sampai saat ini kurang lebih Itu pun di dunia ini masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Allah itu sebagai Tuhan Bahwa nabi Muhammad adalah nabinya Oleh karena itu kesabaran di dalam kita bagaimana memberi pencerahan terhadap umat Islam Indonesia Saudara-saudara kita semua yang kita cintai itu Termasuk di dalam ngeguru-guru kita Ulama-ulama kita yang belum sepakat, belum sependapat dengan kita Maka kita harus mengedepankan nilai-nilai musyokhabah yang ma'rufah Jangan sampai kita meninggalkan akhlak sebagai seorang muslim Apalagi warga NU meninggalkan akhlak sebagai seorang nabiyin